Kita akan mendengarkan bunyi lukas fasal 6 ayat 24-26 tersebut. Karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Sahabat Alkitab, Injil Lukas fasal 6 dari ayat 20-26 adalah bagian dari pengajaran Yesus Kristus yang biasa dikenal dengan sebutan khotbah di bukit. Dimulai dengan ucapan, berbahagialah. Dan kemudian dilanjutkan dengan ucapan, celakalah. Mengapa dikatakan berbahagia? Karena mereka menerima pribadi Yesus Kristus sebagai sang anak manusia. Mereka rela dibenci, dikucilkan, dan dicela karena menjadi murid-murid Yesus Kristus. Mereka juga menerima kegembiraan yang sejati. Karena itu disebut berbahagialah. Karena mereka menerima upah yang besar di surga nantinya. Nah, lalu mengapa sebagian orang dikatakan celakalah? Jawabannya adalah karena mereka menolak Yesus Kristus demi hal-hal duniawi. Apa saja hal-hal duniawi tersebut? Misalnya kekayaan, dalam ayat 24. Atau makanan, dalam ayat 25. Atau juga kesenangan sesaat, ayat 25 juga. Dan kehormatan, ayat 26. Bagaimana dengan dirimu? Jangan sampai karena urusan hidup sehari-hari, kamu dalam tanda kutip menyingkirkan Yesus Kristus dari kehidupanmu. Sahabat Alkitab, sekali lagi, ini penting. Jangan sampai karena urusan hidup sehari-hari, kamu menyingkirkan Yesus Kristus dari kehidupanmu. Mari periksa hati dan kehidupan kita hari-hari ini. Rangkaian ayat tersebut ditutup oleh Yesus Kristus dengan ajaran tentang berbuat baik kepada semua orang. Bahkan terhadap seseorang yang membenci kita. Injil Lukas Fasal 6 ayat 27-28 Ini adalah kalimat-kalimat penutup dari Yesus Kristus. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, aku berkata, Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Sahabat Alkitab, Semoga penjelasan ini menjadi berkat dan inspirasi untuk kita melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita selalu.